Terima kasih telah menonton! DPR anggarkan Rp48,7 miliar untuk ganti Gorden, lalu muncul anggaran absurd lainnya, macam Rp1,5 miliar untuk televisi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa se-Indonesia turun ke jalan untuk menolak. Ada juga Kominfo yang bikin geger dengan ancaman lokir platform yang tidak mau daftar PSE. Pembunuhan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo CS. Biorka muncul dan meretas data Indihome, disusul data-data pemerintah, serta doxing pejabat negara. Kasus gagal ginjal akut pada anak muncul. 190 meninggal karena kandungan EG dan DEG dalam obat sirup yang melebihi batas. Indonesia, sapu bersih medali emas dan perak nomor speed putra dalam kejuaran dunia panjat tebing 2022. 37 kru dan ex-pegawai narasi alami peretasan. Ini menjadi peretasan terbesar yang pernah di alami media nasional. Peristiwakan juruhan, 135 orang tewas, usai berdesakan dan penembakan gas air mata. Gempa magnitudo 5,6 guncang cianjur, 334 orang meninggal dunia. RUU KUHP disetujui jadi UU dengan memuat pasal-pasal yang kontroversial. Argentina juara piala dunia 2022, akhiri penantian panjang Lionel Messi. World Champions are Argentina.